Makanan penyebab kista ovarium yang harus dihindari Jika menyangkut banyak penyakit, mengubah pola makan adalah salah satu langkah pertama untuk mengelola gejala dan mempercepat penyembuhan. Obesitas dan kelebihan kadar insulin merupakan faktor risiko berkembangnya fibroin, PCOS, dan kista ovarium. Menghindari makanan tertentu dianggap sebagai pengobatan untuk kista ovarium. Makanan tertentu dapat menyebabkan hormon tidak seimbang yang mengarah pada perkembangan kista ovarium yang tidak larut dengan sendirinya dan menyebabkan masalah. Berikut adalah makanan penyebab kista ovarium yang harus dihindari. Yang pertama, daging merah. Makanan penyebab kista yang pertama adalah daging merah. Hindari konsumsi daging merah seperti babi, sapi, dan domba. Makanan ini dapat menyebabkan terbentuknya kista ovarium dan memperparah kista yang sudah ada. Daging merah juga tinggi lemak yang merupakan alasan lain Anda harus menghindarinya. 2. Makanan gorengan. Makanan penyebab kista yang kedua adalah gorengan. Konsumsi banyak gorengan seperti kentang goreng, ayam goreng, dan lain-lain adalah beberapa makanan yang harus dihindari agar tidak terkena kista ovarium. Ini karena banyak makanan gorengan bisa menyebabkan berat-berat berlebih cepat naik. Minyak nabati olahan yang digunakan untuk menggoreng makanan ini adalah buatan dan mengandung bahan kimia yang dapat mengganggu hormon. 3. Makanan kaya lemak jenuh. Makanan penyebab kista yang selanjutnya adalah makanan yang kayakan lemak jenuh. Lemak jenuh adalah salah satu jenis lemak makanan yang tidak sehat jika dikonsumsi secara berlebihan. Ini dapat meningkatkan kadar kleserol dalam tubuh. Makanan kaya lemak jenuh termasuk mentega, keju, dan krim, dan lain-lain. Daging merah seperti babi, sapi, dan domba, makanan kemasan dan kembang gula, jangpuh, dan yang lainnya. 4. Makanan tinggi gula rafinasi. Makanan penyebab kista yang keempat adalah makanan yang tinggi kandungan gula rafinasinya. Gula rafinasi adalah salah satu makanan terburuk dalam hal kista ovarium. Makanan tinggi gula rafinasi termasuk makanan ringan, jus olahan, kue, kue kering, dan manisan. Gula rafinasi menyebabkan ketidakseimbangan yang sangat besar pada tingkat hormonal yang menyebabkan pembentukan kista ovarium atau mengganggu kista yang sudah ada. 5. Alkohol. Minuman keras seperti alkohol sangat dilarang dalam hal makanan yang harus dihindari karena dapat menyebabkan kista ovarium. Alkohol mengganggu keseimbangan hormon tubuh yang menyebabkan produksi kista ovarium. Hindari alkohol sama sekali saat Anda mencoba mengecilkan kista ovarium. 6. Minuman berkafein. Makanan penyebab kista yang selanjutnya adalah kafein. Kafein adalah penyebab utama dehidrasi tubuh dan peningkatan peradangan. Jika Anda rentan terhadap kista ovarium, harap hindari minuman berkafein seperti kopi, soda, teh, minuman ringan, dan lain-lain. Minuman tersebut sangat mungkin menyebabkan kista ovarium baru sekaligus memperburuk kista yang sudah ada. 7. Karbohidrat sederhana. Makanan penyebab kista yang ketujuh adalah karbohidrat sederhana. Makanan ini memiliki indeks glikemik tinggi yang cepat dicerna, diserap, dan dimetabolisme yang menyebabkan peningkatan tajam dalam glukosa darah dan panggilan untuk memproduksi insulin tingkat tinggi. Karbohidrat sederhana seperti gandum, tepung olahan, roti putih, dan nasi berbiji pendek adalah makanan yang harus dihindari dengan kista ovarium. 8. Makanan bertipung. Kategori makanan penyebab kista lainnya yang harus dihindari adalah makanan bertepung seperti kentang, jagung, pasta, roti, dan lain-lain. Anda dapat membatasi konsumsi makanan ini karena dapat menyebabkan lonjakan insulin dalam waktu singkat, menyebabkan berat badan cepat meningkat, dan menyebabkan pembentukan kista ovarium. Terima kasih telah menonton!